Menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini yang tinggal satu pekan lagi, permintaan hewan kurban berupa ternak sapi dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur mengingat drastis. Para peternak sapi di Kebupaten Kupang mengakui, sejak sebulan terakhir hingga sepekan menjelang perayaan Idul Adha, permintaan ternak sapi untuk hewan kurban datang dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Permintaan hewan kurban yang tinggi ini karena hingga saat ini, wilayah Nusa Tenggara Timur khusus Pulau Timur sebagai salah satu daerah produsen sapi masih bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku. Tenggara Timur Kalau di sini, perawatan seperti apa? Dokter periksa, periksa. Ada pesan langsung ke sana. Kalau memang sampai di Bos Jakarta, sudah pesan yang tinggal antar-antar saja. Pesan khusus kebaran itu. Contohnya kemarin sudah CM SAF itu yang berat sampai satu baun, sudah berangkat itu jadi pesan khusus. Untuk lebaran itu terus masuk di masjid. Itu siapa yang pesan? Ada-ada Bos dari Jakarta. Kalau sudah ditajukan ke pesan itu jadi tinggal saja antar langsung ke sana untuk pemutaman antar di masjid. Ini kirim ke mana saja? Ke Jakarta. Ke Tambun. Ada yang ke Depok, ada yang ke Tambun, ada yang ke Balai Raja. Dalam sehari, para peternak bisa menjual hewan kurban mencapai 20 hingga 30 ekor. Yang selanjutnya ditampung di Balai Karantina Kupang sebelum diantar pulaukan keluar Nusa Tenggara Timur. Data dari Balai Karantina Kupang menyebutkan, dalam sebulan terakhir, ternak sapi yang keluar dari Nusa Tenggara Timur mencapai 18 ribu ekor per minggu. Terima kasih telah menonton!